Halo Sobat Balada, kembali lagi di channel Burung Paling Gece Zenu Santara, Balada Kicau Hari ini saya akan memberikan tutorial alat untuk merekam burung di dalam sangka teman-teman Nah, jadi seperti apa alat yang akan kita bahas kali ini Jangan kemana-mana, bagi teman-teman yang belum subscribe Balada Kicau Silahkan subscribe dulu Balada Kicau dan tekan tombol loncengnya Agar ketika saya mengupload video baru, kalian akan langsung saya kasih tau Baik, seperti apa video kali ini setelah intro berikut ini Nah, jadi alat yang akan saya kasih tau kepada teman-teman Itu adalah seperti ini teman-teman Ini bahannya menggunakan kawat banderat yang besar, yang warna putih Kelihatan ya Nah, bentuknya adalah seperti ini teman-teman Jadi disini ada lengkungan Ini lengkungan Kemudian ini fungsinya untuk mencantolkan atau meletakkan stand ini ke sangkar teman-teman Kemudian disini ada penyangga Yang berbentuk seperti ini Ya, penyangga Nah, ini fungsinya untuk meletakkan handphone Jadi disini teman-teman Jadi penyangga ini ada dua Sisi, kanan dan kiri ya Nah, jadi handphonenya akan tersandar seperti ini Ini ya Nah, baik seperti apa proses pembuatannya Mari kita simak video ini sampai selesai teman-teman Nah, jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah berikut ini teman-teman Yang pertama kawat banderat ya Kawat banderat seperti ini Yang warna putih Kemudian potong ukuran panjangnya itu kurang lebih 70 cm teman-teman Atau 65 cm Kemudian kita kasih titik-titik untuk kita tekuk atau titik penekukan gitu ya Supaya sisi kanan dan kiri itu sama teman-teman Jadi tidak ada berat sebelah gitu ya Atau panjang sebelah Nah, kemudian alat yang kita perlukan adalah yang pertama tang teman-teman Tang itu fungsinya untuk menekuk kawat banderat ini Agar mudah kita tekuk teman-teman Kemudian alat yang kedua adalah penggaris Penggaris bebas Mau yang 30 cm ataupun yang 60 cm Mau yang bahan plastik ataupun bahan pakai stainless ya besi Itu bebas teman-teman Yang penting ukurannya terlihat dengan jelas Kemudian alat yang ketiga adalah spidol teman-teman Spidol Spidol ini bebas ya kalau saya menggunakan spidol permanen Dari snowman ya Nah, jadi spidol ini bebas ya Tidak harus snowman yang permanen Ini fungsinya untuk memberi titik ataupun tanda pada kawat banderat yang sudah kita siapkan tadi teman-teman Baik seperti apa tutorial pembuatannya Kita simak video berikut ini Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati